Intro Perkenalkan nama saya Yola Babel Turgip dengan NIM 21S21012 dari program SUGI Manajemen Rekayasa Saya akan menjelaskan bab 1 tentang penelatar belakang penelatar belakang di bab 1 ini ada terdapat latar belakang mengapa latar belakang kami membuat desain jembatan ini seperti kita ketahui jembatan dapat dikatakan sebagai konstruksi yang menghubungkan dua celah agar terhubung dan dapat digunakan sebagai jalur penyemperangan perkembangan teknologi yang semakin maju juga menyebabkan transportasi berkembang dengan pesat dengan adanya transportasi yang baik dan terbaru pembangunan juga menyesuaikan dengan kendaraan dan transportasi yang ada perkembangan jalan seperti jembatan berfungsi untuk memperlancar dan menghemat waktu agar lebih efisien dalam praktisitas pembangunan jembatan semata-mata bukan hanya untuk dilalui atau digunakan saja tetapi dibalik pembangunan jembatan tersebut kita ketahui dalam membangunan sebuah jembatan yang kokoh agar mampu dilalui oleh berbagai macam alat transportasi yang mampu memopang atau menahan beban masa yang berbeda-beda seberapa lama jembatan tersebut layak digunakan meskipun demikian tidak baik dalam membangun jembatan dengan menggunakan material yang berlebihan dengan tujuan jembatan terlihat sangat kokoh dan tahan lama ketika membangun jembatan usahakan menggunakan biaya yang minim tetapi memperhatikan kualitas dan mutu jembatan tersebut sebelum dilakukan pembangunan jembatan diperlukan sebuah desain dalam membangun jembatan tersebut dengan terkonstruksi dengan baik oleh karena itu kelompok kami menimpulkan desain jembatan yang dipaparkan pada bagian pembahasan serta alasan kami dalam memilih desain tersebut agar desain tersebut yang digunakan menggunakan aplikasi Bright Designer dan SketchUp atau yang mirip sehingga dapat dilakukan simulasi pada aplikasi Bright Designer dan dapat dilakukan desain jembatan tersebut menggunakan aplikasi SketchUp dengan syarat dan ketentuan tersebut tujuan kami dalam perencanaan pembangunan jembatannya ini satu untuk merancang sebuah konstruksi jembatan yang berfungsi bagi penghubung antar dua celah sepanjang 60 meter yang kedua mengetahui tingkat keamanan dan kelayakan jembatan yang ketiga mengetahui perencanaan perhitungan biayanya batasan masalah kami di sini dalam membangun jembatan ini yang pertama struktur jembatan yang dirancang yang kedua tingkat kelayakannya yang ketiga perhitungan biayanya terus rumusan masalah pada pembangunan jembatan ini yang pertama itu bagaimana desain jembatan yang akan dirancang yang kedua sejauh mana tingkat kelayakan jembatan yang ketiga bagaimana biaya yang diperlukan dalam mendesain jembatan tersebut dan manfaat dari kegiatan kami ini dalam mendesain jembatan ini adalah yang pertama meningkatkan pemahaman kreativitas kelompok kami atau mahasiswa atau mahasiswi dalam membuat sebuah desain atau perencangan yang kedua meningkatkan pengetahuan mahasiswa atau mahasiswi tentang desain yang baik benar dan permutus serta ekonomis yang ketiga meningkatkan rasa solidaritas antara kami satu kelompok agar dapat berbagai berbagai pengetahuan Baiklah disini kami akan menjelaskan tentang desain jembatan yang akan kami buat disini kami mengambil salah satu jenis desain jembatan yaitu current trust desain dimana ciri-cirinya memiliki segitiga yang sisinya sama yang akan berpengaruh pada gayanya gerakan gaya akan cukup besar untuk ke titik bebannya sehingga distribusi bebannya itu seimbang selanjutnya beberapa alasan kami memilih desain ini yaitu yang pertama agar lebih mudah untuk membuat miniaturnya dikarenakan menurut kami desain ini cukup simpel kemudian yang kedua jika ingin dibuat dalam di dunia nyata desain ini akan menggunakan anggaran yang lebih sedikit atau pembuatan lebih murah untuk ukurannya yang pastinya desain kami kali ini memakai ukuran panjang 60 meter dan untuk lebarnya 20 meter untuk lebar tiang-tiang besi yang menjadi desain kami kali ini itu adalah setengah meter kurang lebih panjang dari atas ke bawah kurang lebih 7 meter dan itu sekian dari detail singkat ukuran dari desain kami kali ini selamat menikmati perwakilan dari kelompok 11 ingin menampilkan hasil kerja kami yaitu miniatur jembatan disini saya akan memulai uji coba berapa berat beban yang dapat ditahan oleh jembatan yang telah kami buat disini saya akan pertama menggunakan beban yang 500 gram dulu yaitu akitab kita tunggu 10 detik apakah dia akan rubuh ternyata masih belum disini saya akan menamakan beban lagi yaitu batu watak dengan berat 1,2 kilogram ternyata dengan berat 1,7 ternyata masih belum berat 1,2 kilogram ternyata masih belum ya disini saya juga telah menambahkan beban itu sebanyak 600 gram ke dalam timbangan jadi total timbangan ini sekarang sekitar 2 kilo lebih apakah dia akan rubuh ternyata dia masih bisa menampung sebanyaknya 2 kilogram lebih ini saya akan mencoba lagi dengan membuat beban sebesar kira-kira ini 3 kilo lebih hampir mencapai 4 kilo dan ternyata jembatannya masih bisa bertahan sampai saat ini kita lihat jembatannya belum berubuh sama sekali disini saya akan mencoba lagi dengan beban 1,2 kilogram ditambah dengan 3,6 jadi yang dapat ditampung itu 4,8 apakah dia akan rubuh kita lihat bersama-sama dia hampir raw ya guys ya belum lagi jadi saya lihat dia sudah raw jadi ya beban yang dapat ditampung hanya 4,8 kilogram selanjutnya yaitu bab 3 mengenai metode nah jadi aplikasi yang kami gunakan untuk membuat desain jembatan pada proyek berikut ini adalah Bridge Designer 2016 jadi Bridge Designer merupakan aplikasi yang dibuat khusus untuk mendesain jembatan nah aplikasi ini cukup mudah kita gunakan karena telah membuat instruksi-instruksi konstruksi jembatan serta titik koordinat dan garis dasar yang membantu desainer dalam membuat desain jembatan nah pada pembuatan desain jembatan aplikasi ini menyediakan beberapa jenis aluminium atau bahan pembuatan jembatan yang dapat kita gunakan lalu aplikasi yang kedua kami gunakan yaitu SketchUp nah SketchUp ini merupakan software aplikasi pemodalan yang berbentuk 3D intuitif yang memungkinkan kita untuk membuat dan mengedit model dengan 2D dan 3D dengan metode push and pull nah metode ini memungkinkan kita sebagai desainer untuk mengekstraksi setiap permukaan datar menjadi bentuk 3 dimensi aplikasi ini tidak dikhususkan hanya untuk membuat desain jembatan namun juga dapat digunakan untuk berbagai desain seperti arsitektur, desain interior, dan arsitektur landscape video game nah lalu metode pembuatan pada aplikasi bridge designer adalah sebagai berikut tahapan-tahapannya adalah yang pertama yaitu pilih create a new bridge design sehingga tampilan menu yang berisi tentang arwi urayan spesifikasi jembatan dan keadaan lingkungan yang akan direncanakan muncul seperti gambar di layar ini lalu pada perintah dan urayan bagian enter local context information pilih perintah noh lalu klik next selanjutnya, tahapan yang selanjutnya adalah pada select the deck elevation and support configuration pilih standard abutment, no pier, no one span, dan no cable encourage lalu klik next nah selanjutnya itu pada select the deck material and truck loading pilih deck materialnya dengan medium strength concrete atau 0,23 meter thick lalu untuk loadingnya kita pilih standard 225kn truck atau twins lalu klik next lalu untuk select a standard trust template bersifat opsional pada proyek ini kita pilih non lalu klik next nah lalu pada design by kita isi dengan nama kita lalu project id diisikan dengan nama project kita lalu klik next nah setelah memilih next klik finish sehingga kriteria sudah selesai dimasukkan lalu setelah tampilan kerja design ditampilkan lalu kita sudah bisa membuat design dengan menggunakan tools yang telah tersedia nah kita membuat pola design itu dengan menggunakan jenis baja karbon yang telah tersedia beserta ukuran yang memungkinkan lalu untuk menguji design jembatan apakah design jembatan yang kita buat sudah kokoh dan layak dipakai kita pilih run the load test animation nah selanjutnya yaitu metode pembuatan pada aplikasi sketchup tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut yang pertama buka aplikasi sketchup sehingga muncul tampilan seperti gambar berikut ini nah lalu hapus sketch seorang yang terdapat pada halaman dan kemudian buat rectangle dengan ukuran 20x60 meter kemudian make group lalu push ke atas sejauh 15 meter lalu kopikan kotak tersebut sejajar sejauh 60 meter sebagai celah nah lalu kita buat rectangle baru dengan ukuran 20x100 meter kemudian make group dan pindahkan posisinya ke bagian tengah nah kemudian klik 2 kali untuk membuat group lalu push dengan jarak yang ditentukan nah kemudian kita membuat design seperti yang sudah dibuat sebelumnya pada aplikasi bridge designer dengan cara dan metode yang sama dengan dasar dari design yang telah dibuat hingga terbentuk design seperti gambar berikut ini halo selamat pagi perkenalkan saya Cisi Kaunina Puruba dari kelompok PRD ke kelompok 11 disini saya akan melanjutkan penjelasan dari hasil laporan kami 4.4 disini tentang hasil dan diskusi 4.1 ini cuciunnya desain konstruksi jembatan dengan menggunakan aplikasi A. masa jembatan pada sketsa jembatan yang dibentuk masa jembatan dapat diketahui dengan menggunakan aplikasi bridge designer yang memaparkan material yang dibutuhkan dan masa setiap material yang digunakan untuk membangun suatu jembatan berikut adalah masa dari material yang digunakan serta masa total jembatan nah dapat kita lihat dari gambar tersebut nah selanjutnya yang B estetika desain selalu mengacu pada estetika ia tidak semata berkenan dengan resepsi visual-fisikal saja namun mencakup konsep yang abstrak yakni yang benar teratur dan berguna warnan pada jembatan terlihat sederhana dan menarik yang menambah estetika pada jembatan estetika desain yang kelompok kami buat cukup sederhana dengan konsep desain yang tidak terlalu sulit dan berguna sebagai contoh yang bisa diterapkan oleh banyak orang dengan mengaplikasikan jika membuat jembatan penopang yang dibuat dengan konsep setengah lingkaran material yang digunakan pada jembatan ini terbuat dari karbon steel yang juga dapat memperindah desain jembatan yang kami gunakan 4.2 simulasi beban yang mampu ditopang jembatan desain jembatan yang telah kami buat sudah cukup koko dibuktikan dengan simulasi yang telah dilakukan pada aplikasi bridge designer pada simulasi yang dilakukan beban yang diuji adalah sebesar 480 KN dengan peletakan beban yang terpusat dan dapat kita lihat disini gambar jembatan yang telah dilewati oleh truk selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya maka kesimpulan yang kami dapat yaitu jembatan merupakan suatu konstruksi yang menghubungkan dua celah terputus agar bisa dilalui dan digunakan sebagai jalur lalu intas pembuatan perencanaan atau desain jembatan memerlukan aplikasi yang memiliki tools dan fitur yang mendukung dalam desain jembatan pada proyek ini kami menggunakan aplikasi bridge design dan sketchup karena membantu dan memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dalam membuat proyek jembatan ini persyaratan-persyaratan yang terdapat pada proyek jembatan ini adalah mampu menghubungkan celah 60 meter desain berbentuk dalam tiga dimensi dan dapat disimulasikan untuk menguji ketahanan jembatan tersebut saran dari kami yaitu yang pertama ketika membangun sebuah jembatan usahakan menggunakan biaya yang minim tetapi tetap memperhatikan kualitas dan mutu dari jembatan agar jembatan dapat tahan lama dan berdiri dengan kokor lalu sebelum dilakukannya pembangunan jembatan diperlukan desain dan pemilihan desain terlebih dahulu agar pembangunannya dapat lebih mudah dan jembatan yang dibangun terkonstruksi dengan baik baiklah demikian hasil presentasi dari kompos 11 jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati